Informasi pertama saudara, tahun baru biasanya banyak orang membuat resolusi hal-hal yang ingin dicapai atau membuat perubahan positif dalam kehidupan. Sama halnya dengan para capres yang juga punya harapan yang ingin dicapai tahun ini, terlebih 2024 adalah tahun politik. Kita dengarkan apa saja resolusi capres nomor urut 1 Anies Baswedan di tahun baru lewat vlog jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Saya lagi bareng sama Mas Anies Baswedan. Kalau dihitung pakai persentase, berapa persen resolusi mas yang di tahun ini terjalankan dan berapa yang masih ngutah? Alhamdulillah rasanya hampir semua sudah terlampaui. Yang harus ditambah lebih banyak makan-makanan sehat. Asik. Pokoknya mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan di 2023 nantinya terlampaui. Dan 2024 insya Allah kita bisa lewati dengan baik. Jadi selain resolusinya jadi presiden, resolusi buat 2024 apa nih Mas? Semuanya ya, lebih sehat, lebih berkah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.